Hari ini, saudara saya harap supaya anda semua dalam keadaan yang sehat, sejahtera, luar biasa Karena Tuhan kita luar biasa, amin Haleluya, hari ini saudara saya ingin berkongsi tentang firman Tuhan Yaitu Semarakan Tapi Romu, haleluya Dalam kita menghadapi keadaan TKP, Corona Virus Banyak kesan-kesan negatif yang kita dengar hari ini saudara Saya harap supaya keadaan ini tidak membuat api roh kita malat ataupun terpadam Jika itu yang kita alami hari ini saudara Jika ini yang anda alami sekarang, semangat anda semakin berkurang Semangat anda lagi semakin terpadam Hari ini saudara, mari kita dengar firman Tuhan Dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini Akan menyemarakkan lagi semangat kita untuk kita terus maju Untuk menyemarakkan lagi semangat kita untuk kita terus bergerak di dalam Tuhan Karena this is exciting moment Ini adalah masa yang sangat luar biasa Yang Tuhan sedang lakukan pada generasi kita hari ini Nah saudara di dalam Roma 12 Ayat 11-12 berkata Jangan biarkan kerajinanmu berkurangan Perhatikan Hendaklah semangat rohanimu Tetap berkobar-kobar Sentiasa abdikan diri kepada Tuhan Bergembiralah dalam harapan Tambah menghadapi kesusahan dan terus-menerus berdoa Dalam terjemahan Lain mengatakan Biarlah romu menyala-nyala Ataupun keep your spirit Forever Hallelujah saudara Apa yang perlu kita lakukan di dalam kita Menghadapi keadaan yang susah hari ini Adalah spirit kita Semangat kita Api roh kita Tetap membarang Menyala-nyala Bersemarak Nah saudara Saya ingin bawa kongsikan cerita tentang Pengalaman saya Pada tahun 2009 Saya mengalami satu Kadaan kekeringan rohani Saya Frustrasi Saya begitu kecewa dalam pelayanan saya Saya sudah membuat banyak hal saudara Tapi kelihatannya Tidak ada yang percaya berhasil Walaupun pada waktu itu Saya menggembala Tiga jemaat Kami ada jemaat Bahasa Inggris Bahasa Malaysia Bahasa Cina Kalau dilihat dari luar Semua oke Bahkan orang memuji saya Wah Pasti ini kamu Boleh menggembala Tiga jemaat Tapi saudara Di dalam diri saya Ada satu Kataan yang membuat saya Begitu bimbang Sehingga saya selalu bertanya What's wrong with me Kalau dilihat dari segi luar Dan saudara Kerja bertumbuh Jemaat kami bertumbuh pada waktu itu Saya kalau tidak silap Saudara Jemaat kami Lebih kurang 400 Lebih Di atas Untuk mengambil mas Untuk berdoa Saya beruntut di kerusi Saya berdoa Saya mau tanya Tuhan Saya Saya Komplain dengan Tuhan Saya bercakap dengan Tuhan What's wrong with me Lord Apa yang tidak kena dengan diri saya Dan Saat itu Tuhan Membuka mata rohani Saya melihat Dia membawa saya melihat Satu mesbah Di dalam penglihatan itu Saya begitu jelas sekali Saya lihat Bahwa di atas Mesbah itu Tidak ada apa-apa Dan saya melihat Lebih dekat lagi Dan saya melihat Hanya kumpulan Asap yang Kecil saja Dan Saya bertanya kepada Tuhan Jika ini mesbah Mana korbannya Dan disinilah Saya mendengar Tuhan berbicara Inilah keadaan Gereja Muharri Inilah keadaan Muharri Ada mesbah Tapi tidak ada korban Yang dipersembangan Di atas Nah saudara ini adalah Menggambarkan keadaan Gereja Yang mengharapkan Api Tuhan Membakat Kita mengharapkan Kebangunan rohani Kita mengharapkan Breakthrough Di dalam hidup kita Tetapi tidak ada Korban Yang dipersembahkan Di atas Mesbah Dan bagaimana Kita mengharapkan Tuhan Mengirimkan Apinya The consuming fire of God Untuk membakar Korban itu Dan pengalaman ini Telah mengubah hidup Saya saudara Secara pribadi Telah mengubah Perspektif saya Telah mengubah Pelayanan saya Seterusnya Dan Tahun berikutnya Tahun 2010 Ada satu Perjadian Kalau anda masih ingat Ada satu Siri pengumuman Gereja-gereja Di Malaysia Pada waktu itu Dan gereja Tempat pelayanan saya Waktu itu Yaitu Saya di Seremban Dimana Merupakan gereja Yang ke-8 Gereja yang terakhir Diserang Pada waktu itu Pada 10 Januari 2010 Kira-kira Jam 2 Atau ketiga pagi Bangunan kami Telah dibakar Ada usaha Untuk membakar gereja Kami saudara Tapi puji Tuhan Gereja kami Tidak Bakar Hanya pintu Dan sedikit Di bagian depan Yang terbakar Nah apa yang terjadi Saudara Saya ingin membawa kita melihat Apa yang terjadi Selepas itu Ya Terjadi satu Kebangunan rohani Dimana Ketiga-tiga jemaat ini Kami berkumpul Kami beribadah bersama-sama Menggunakan Tiga bahasa Dan saya merasakan Saudara Ada api Tuhan Ada kebangunan rohani Terjadi Saya melihat Saudara makan Jemaat-jemaat dari gereja Lain pun datang Untuk menyaksikan Dan dimana terjadi Satu kebangunan rohani Saya secara pribadi Saya tidak tahu Orang lain pada waktu itu Saya merasakan Saya mulai disegarkan Saya mulai dirijaj Api yang mulai padam Disemalakan lagi Dan itu sebabnya Saudara Saya sangat percaya Saya mulai bertahan Dalam pelayanan hari ini Yang sudah mencapai 20 tahun ini Saudara Saya masih bertahan Saya masih bersemangat Ini adalah Karena Api Tuhan Yang telah membakar hati saya Sebabnya Saudara Saya masih bertahan Di dalam pelayanan hari ini Itu sedikit Pengalaman saya Saudara Bagaimana Saya mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Secara besar Nah ini membawa saya Kepada firman Tuhan Hari ini Yang saya ambil Di dalam 2 Samuel 24 Ayat 18 Sampai 25 Ayat ini agak Baca Tapi saya akan baca Karena saya mau Saya mau supaya kita Paham konteksnya Saya akan membaca dengan cepat Pada hari itu Gad datang lagi Menghadap Daud Dan berkata kepadanya Pergilah dirikanlah Sebuah mesbah Bagi Tuhan Di tempat Pembantingan Biciran Rauna Orang Yirbus itu Lalu Daud pun pergi Seperti yang diperintahkan Tuhan Melalukan Ketika Rauna Menengok dan melihat Raja bersama-sama Para pegawainya Berjalan ke arahnya Keluarlah dia Lalu sujud Dan memberi hormat Kepadanya Rauna bertanya Mengapakah Tuhan Kuraja datang Kepada hambanya ini Jawab Daud Aku hendak Membeli tempat Pembantingan Biciran ini Daripada kamu Di tempat ini Aku Akanku Dirikan Sebuah mesbah Bagi Tuhan Supaya wabak Sampar ini Berhenti Menimpa umat Kata Rauna Kepada Daud Ambillah saja Tuhanku Raja Dan persembahkanlah Apa yang Dipandang baik Lihat disini Ada lembu Untuk korban bakaran Sedangkan segala Tukul pengirik Serta perkakas Lembu itu Dapat menjadi Kayu bakarnya Semua ini Ya Raja Rauna Mempersembahkan Kepada Raja Kata Rauna Pula kepada Raja Semoga Tuhan Ala Tuhanku Berkenan Kepada Tuhanku Akan tetapi Raja Berkata kepada Rauna Jangan begitu Karena aku Maha membelinya Daripada kamu Dengan harga yang Melayat Aku tidak Maha mempersembahkan Korban bakaran Kepada Tuhan Alaku secara Alaku secara percuma Maka Daud Membeli tempat Membandingan Bicara itu Dengan lembu-lembunya Pada harga 50 sikal Merah Daud pun Mendirikan sebuah Mesbah Bagi Tuhan Disana Lalu Dipersembahkannya Korban bakaran Dan korban Kedamaian Maka Tuhan Mengabulkan Doa Untuk negeri itu Sehingga Wabak Itu Berhenti Menimpa Israel Wow Haleluya Saudara Nah hari ini Saudara Saya akan Membawa kita Melihat rahasia Bagaimana Menyemarakan Api Rohmu Nah pertama Saudara Kita melihat Bahwa Bagaimana Menyemarakan Api Rohmu Pertama adalah Mendirikan Mesbah Untuk Tuhan Nah Mesbah Berasal dari Perkatan Mesbah Yang berarti Tempat Persembahkan Korban Biasanya Saudara Fungsi Mesbah Ini adalah Pertemuan Alah dengan Menusia Tempat Mempersembahkan Korban Tempat Mengingatkan Kembali Segala Kebaikan Tuhan Bahkan Tempat Menyampaikan Doa Dan Permohonan Kepada Tuhan Nah kita Melihat Saudara Betapa Pentingnya Mesbah Ini Mengapa Mesbah Ini Penting Saudara Mengapa Kita Harus Mendirikan Mesbah Haleluya Sini Saudara Kita Belajar Mendirikan Mesbah Adalah Perintah Tuhan Mendirikan Mesbah Adalah Perintah Tuhan Dalam Ayat 18 Kita Melihat Setelah Daud Bertobat Dan Berseru Kepada Tuhan Supaya Malam Petaka Wabak Itu Dihentikan Melaikat Tuhan Menyuruhkan Untuk Berkata Kepada Daud Dalam 2 12 Ayat 18 Sampai 19 Kita Melihat Pada Hari itu Gat Datang Laki Menghadap Daud Dan Berkata Pergilah Dirikanlah Sebuah Mesbah Bagi Tuhan Di tetap Perbantingan Bicara Orang Yebus Lalu Daud Pergi Seperti Yang Diberintahkan Tuhan Melalui Gat Nah Kita Melihat Disini Sudara Bahawa Mendirikan Mesbah Itu Adalah Perintah Tuhan Itu Adalah Oda Itu Adalah Perintah Nah Perintah Sudara Adalah Ketetapan Ataupun Tita Seperti Raja Menyampaikan Tita Dan Tita Itu Harus Dilakukan Karena Ada Cause And Efeknya Perintah Sudara Bukanlah Nasihat Ataupun Cadangan Tapi Adalah Satu Ketetapan Yang Harus Dilaksanakan Disini 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 Kita Melihat Apabila Daud Sudara Diperintahkan Untuk Mendirikan Mesbah Dan Segera Daud Melaksanakan Perintah Itu Kita Melihat Sudara Apa Yang Terjadi Karena Tuhan Senang Dengan Dengan Ketaatan Ketaatan Melakukan Perintah Yaitu Adalah Satu Hal Yang Menyenangkan Hati Tuhan Seperti Firmat Tuhan Berkata Nah Abraham Sangat Diberkati Dan Menjadi Sahabat Allah Sudara Karena Dimanapun Abraham Pergi Dia Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Haleluya Nah Setiap Kali Kita Mentaati Firman Tuhan Setiap Kali Kita Mentaati Kebenaran Firman Tuhan Sudara Kita Akan Masuk Di Dalam Rencangan Tuhan Kita Akan Masuk Di Dalam Kedaulatannya Tuhan Kita Akan Masuk Di Dalam Kairos Tuhan Kita Akan Masuk Di Dalam Masanya Tuhan Masa Allah Kita Menjadi Masanya Tuhan Haleluya Sudara Karena Ketaatan Akan Membawa Kita Masuk Di Dalam Destiny Kita Ketaatan Akan Membawa Kita Kepada Satu Pengalaman Yang Luar Biasa Pengalaman Yang Membuat Kita Berkata Wow Ini Yang Membuat Hidup Kita Berubah Sudara Sesaat Kita Melakukan Perintah Tuhan Rahasianya Ketaatan Sudara Dalam Kotex Filman Tuhan Hari Kita Melihat Ketaatan Itu Adalah Untuk Mendirikan Mesbah Untuk Tuhan Yang Yang Kedua Sedara Mengapa Mendirikan Mesbah Itu Penting Mendirikan Mesbah Itu Sedara Akan Menghadirkan Hadir Tuhan Dalam Berarti Kata Rai Mesbah Itu Adalah Tempat Allah Menjawab Dota Kita Nah Di Dalam Ayat Yang Kedua Puluh Lima Kita Melihat Daud Pun Mendirikan Sebu Mesbah Bagi Tuhan Disana Lalu Di Persembahkannya Korban Bakaran Dan Korban Perdamaian Maka Tuhan Mengabulkan Doa Untuk Negeri Itu Sehingga Wabak Itu Berhenti Menimpah Israel Haleluya Sedara Hanya Karena Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Maka Tuhan Mengabulkan Tuhan Menjawab Doa Daud Supaya Wabak Penyakit Yang Menimpah Israel Dihentikan Haleluya Sedara Mesbah Akan Mengubah Destiny Mesbah Akan Mengubah Kadaan Hada Hari Mesbah Itu Mendatangkan Hadirat Tuhan Dalam Hidup Kita Mesbah Itu Sudara Adalah Satu Titik Pertemuan It Is A Point Of Contact Di Antara Tuhan Dengan Kita Sudara Karena Di Mesbah Sudara Kita Melihat Doa Daud Dijawab Dan Setiap Kali Kita Menghadap Tuhan Di Mesbah Kita Sudara Kita Akan Mengalami Perjumpaan Dimana Tuhan Akan Menjawab Doa Kita Haleluya Sudara Alam Menghentikan Wabak Yang Menimpa Israel Saya Sangat Percaya Sudara Bila Kita Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Bahkan Doa Kita Doa Bapak Kami Datanglah Kerajaan Dan Jadilah Kedamu Di Bumi Seperti Di Surga Akan Menjadi Realiti Dalam Hujudmu Hari Ini Hanya Kerana Anda Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Nah Saudara Jika Hari Ini Saudara Anda Ditimpak Penyakit Ditimpak Wabak Mungkin Anda Saudara Bergumul Dengan Masalah Kawangan Mungkin Sudah Bertahun Tahun Anda Mengalami Masalah Hubungan Dengan Suamimu Dengan Istrimu Dengan Anak Anak Ataupun Dengan Orang Dengan Bos Dengan Orang Se-Oficer Kerjamu Ataupun Orang Rakan Yang Dekat Dengan Engkau Mungkin Masalah Pekerjaan Yang Sedang Engkau Alami Hari Ini Saudara Hari Ini Saya Memberitahu Anda Jawabannya Adalah Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Saudara Allah Menjawab Doa Ilya Setelah Dia Mendirikan Dia Membangunkan Mesbah yang Sudah Rosah Di Gunung Kamel Maka Allah Mengirimkan Api Maka Allah Mengirimkan Hujan Saudara Jika Jiwa Ataupun Romu Sudah Sejuk Mungkin Kau Tidak Bersemangat Lagi Mungkin Kau Berkatakan It is Finished I am Done Mungkin Anda Berkata Oh Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Seakan Akan Dunia Ini Sudah Berakhir Saudara Jika Hari Ini Anda Mendirikan Mesbah Untuk Tuhan Saya Sangat Pasti Saudara Sesuai Dengan Firman Tuhan Saya Sangat Pasti Tuhan Akan Mengirimkan Api Dari Surga Untuk Membakar Hidupmu Supaya Engkau Bersemangat Kembali Mengembalikan Semangatmu Mengembalikan Rohmu Menyemrakan Kembali Sudara Rumus Sudah Kering Engkau Sudah Merasa Tandus Engkau Sudah Merasa Engkau Gagal Engkau Sudah Buat Banyak Hal Seperti Saya Sudah Buat Banyak Program Pelayanan Tapi Semuanya Tidak Berhasil Mungkin Anda Sudah Cuba Ini Dan Itu Tapi Tidak Ada Jalan Keluar Tidak Ada Kejayaan Jika Hari Ini Saudara Anda Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Saya Dengan Yakin Dan Percaya Tuhan Pasti Menyirimkan Pujat Untuk Membasah Hidupmu Untuk Mengairi Hidupmu Hari Ini Saudara Hal Lengga Hanya Karena Mendirikan Mesbah Yang Kedua Saudara Untuk Menyemalkan Roh Api Roh Kita Adalah Mempersembahkan Korban Kita Setelah Mendirikan Mesbah Saudara Perkala Yang Seharusnya Dilakukan Selanjutnya Ialah Mempersembahkan Korban Di Atas Mesbah Nah Di dalam Ayat Yang Ke 25 Daud Pun Mendirikan Sebuah Mesbah Bagi Tuhan Di Sana Lalu Di Persembahkannya Korban Bakaran Dan Korban Kedamaian Maka Tuhan Mengaburkan Doa Untuk Negeri Itu Sehingga Wabak Itu Berhenti Menipap Israel Nah Disini Kita Melihat Saudara Mesbah Sudah Ada Tempat Yang Tempat Sudah Disediakan Maka Perlu Ada Satu Korban Yang Di Persembahkan Di Atas Mesbah Tersebut Nah Di Dalam Perjanjian Lama Sudah Kita Melihat Bahwa Korban Persembahan Yang Di Persembahkan Di Mesbah Adalah Binatang Ataupun Hasil Tuanya Nah Bagaimana Sekarang Sudah Anda Mungkin Bertanya Apa Yang Saya Persembahkan Di Atas Mesbah Ya Apakah Korban Yang Harus Saya Persembahkan Nah Karena Yesus Sudah Menjadi Korban Bagi Kita Dengan Membayar Harga Yang Maha Untuk Kita Sudah Maka Hari Ini Kita Tidak Perlu Melakukan Korban Ataupun Mempersembahkan Korban Binatang Dan Hasil Tuanya Seperti Dalam Perjanjian Lama Tetapi Sudah Prinsip Mempersembahkan Korban Harus Dilaksanakan Harus Diteruskan Hari Ini Nah Hari Ini Sudah Apakah Prinsip Korban Itu Prinsip Maka Kita Lihat Dalam Konteks Firman Tuhan Hari Ini Rauna Ingin Memberi Segalanya Secara Percuma Kepada Raja Daud Dia Katakan Ambil Saja Ambil Saja Tapi Kita Lihat Sini Sangat Luar Biasa Apa Kata Daud Akan Tetapi Raja Daud Berkata Kepada Rauna Jangan Begitu Karena Aku Mau Membelinya Daripada Kamu Dengan Harga Yang Layak Aku Tidak Mahu Mempersembahkan Korban Bakaran Kepada Tuhan Alaku Secara Bercuma Maka Daud Membeli Tempat Pembatingan Bejiran Itu Dengan Lembu Lembunya Pada Harga 50 Shikal Perak 50 Shikal Perak Itu Sudara Pada Waktu Itu Adalah Jumlah Yang Banyak Harga Yang Mahal Sudara Nah Sudara Hari Ini Korban Persembahan Itu Harus Dibayar Dengan Harga Dan bagaimana Cara kita Mempersembahkan Korban Kepada Tuhan Hari Ini Sudara Saya Ini Membawa Kita Menyihat Dalam Roma 12 Oleh Itu Sudara Sudaraku Aku Menyeru Kepadamu Demi Belas Kasian Allah Supaya Mempersembahkan Tubuhmu Sebagai Korban Yang Hidup Yang Suci Dan Diterima Oleh Allah Itulah Ibadat Yang Sejati Ataupun Yang Wajar Haleluyah Sudara Mengapa Mempersembahkan Tubuh Padamu Your Body Sebagai Persembahan Tidak Cukup Hanya Memberi Uang Semasa Persepuluhan Dan Uang Minggu Ataupun Memberikan Harta Kita Ataupun Kita Melayani Di Gereja Ya Sudara Korban Perdamaian Harus Terdari Binatang Yang Hidup Yang Terbaik Dan Yang Suci Makanya Disembeling Dalam Yang Dicurahkan Dan Dipotong Potong Dan Ini Sudara Menglambang Tubuh Kita Yang Hidup Karena Tubuh Ini Berbicara Tentang Total Ternas Tentang Keseluruhannya Bahkan Hidup Inilah Yang Paling Berharga Sekali Tuhan Menuntut Seluruh Hidup Bukan Harta Tentang Sudara Sudara Bukan Sudara Apa Yang Kau Miliki Tapi Hidup Sudara Bagaimana Kita Mempersembahkan Korban Yang Suci Yang Berkenan Kepada Allah Hari Ini Melalui Pujian Melalui Syukur Melalui Doa Yang Kita Naikkan Setiap Hari Maka Semua Itu Menjadi Dupa Yang Berbau Harum Kepada Allah Mas 116 17 Berkata Aku Akan Mempersembahkan Kepadamu Korban Kesyukuran Dan Akan Menyeru Nama Tuhan Sudara Mengapa Daud Disayang Tuhan Mengapa Dia dikatakan Men After Gospel Hidup Karena Daud Suka Mempersembahkan Korban Pujian Dia Suka Mempersembahkan Korban Kesyukuran Dia Pandai Mengambil Hati Tuhan Dia Pandai Menyembah Tuhan Haleluyah Sudara Hari ini Sudara Dalam Pujian Ada Iman Ada Dalam Pujian Ada Kasih Dalam Pujian Ada Pengharapan Karena Di dalam Pujian Ada Pemujaan Sudara Karena Di dalam Pujian Ada Kesyukuran Ada Ketergantungan Dan Ketendukan Kita Kepada Tuhan Itu Sebabnya Sudara Apabila Tuhan Menghidup Apabila Tuhan Menghidup Puji Pujian Kita Kesyukuran Dari Hati Kita Sudara Dia Senang Dan Dia Dan Dia Dia Dan Dia Memerkan Kita Sudara Hal Tau Apa Yang Terjadi Setelah Kita Mempersebabkan Korban Bagi Allah Sekit Membuat Kita Melihat Dalam Kejadian 8 Ayat Yang Ke 21 Sampai Ayat Yang 22 Tuhan Menghidup Persembahan Yang Harum Itu Maka Berfirman Tuhan Dalam Hatinya Aku Tidak Akan Melaknatkan Bumi Ini Lagi Atau Sebab Sifat Durjana Dalam Hati Manusia Aku Tidak Akan Lagi Membinasakan Segala Yang Hidup Seperti Yang Telah Aku Lakukan Selamanya Bumi Masih Ujud Tidak Akan Putus Bertali Arus Musim Menabur Dan Musim Menuai Musim Sejuk Panas Musim Kemarau Dan Musim Hujan Serta Siang Dan Malam Dua Perkara Dalam Ayat Ini Apa Yang Terjadi Setelah Kita Mempersembahkan Korban Kita Kepada Tuhan Pertama Allah Menghentikan Murkanya Kedua Allah Memberkati Umatnya Saudara Haleluya Tidak Ada Cara Kita Untuk Memperhentikan Wabak Covid-19 Hanya Dengan Mendirikan Mesbah Dan Mempersembahkan Korban Di atas Mesbah Haleluya Saudara Dan Yang Terakhir Saudara Untuk Kita Supaya Kita Terus Bersemangat Dan Supaya Api Terus Bersemangat Dalam Hidup Kita Adalah Bagaimana Kita Mengenggalkan Semarak Api Di atas Mesbah Ini Sangat Penting Kita Melihat Setelah Daud Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Dia Mempersembahkan Korban Di atas Mesbah Dan Dia Berseru Kepada Tuhan Maka Tuhan Menurunkan Api Dari Langit Membakar Korban Sekarang Di Badan Masanya Imam Harus Memastikan Supaya Api Di atas Mesbah Terus Menyala Terus Menyala Sehingga Menghabiskan Korban Bakaran Kadang-kadang Saudara Imam itu Harus Berjaga Sampai Pagi Untuk Memastikan Bahwa Korban Yang Dibakar Habis Hamus Dan Dia Memastikan Api Terus Ada Di atas Mesbah Kita Kita Lihat Di dalam Imam 6 Ayat 12 Sampai 13 Hendaklah Dengan Cara Demikian Api Di atas Mesbah Itu Diusahakan Agar Terus Menyala Dan Tidak Dibiarkan Padam Tiap-tiap Pagi Hendaklah Imam Menambahkan Kayu Api Menyusun Korban Bakaran Di atasnya Dan Membakar Lemak Korban Kedamayan Hidup Hendaklah Api Senyasa Menyala Di atas Mesbah Dan Tidak Dibiarkan Padam Haleluyah Saudara Disini Dikatakan Bahwa Api Di atas Mesbah Itu Harus Diusahakan Supaya Demikian Terus Menyala Dan Tidak Dibiarkan Padam Ini Adalah Satu Gambaran Dalam Hidup Kita Api Di Dalam Hidup Kita Semangat Roh Kita Harus Menyala Menyala Sudara Dan Itu Harus Dijaga Dan Bagaimana Kita Memekalkan Nyalaan Dan Semaranya Api Di atas Disini Saya Ingin Menyatakan Disini Sudara Ada Dua Perkara Bagaimana Kita Dapat Menegalkan Semarang Api Roh Ini Dalam Hidup Kita Yang Pertama Adalah Kita Harus Kenal Pasti Kayu Api Yang Basah Haleluyah Kayu Yang Basah Tidak Akan Menyemarakan Api Malah Boleh Memadamkan Semarang Api Nah Kayu Yang Basah Juga Tidak Boleh Dicampur Dengan Kayu Kering Kalau Anda Pernah Membuat Api Ataupun Masak Menggunakan Kayu Api Saudara Anda Faham Apa Yang Saya Maksud Saya Orang Kampung Saya Biasa Saya Suka Membakar Ataupun Memasak Menggunakan Kayu Api Nah Saudara Kayu Yang Basah Ini Adalah Gambaran Orang Di Sekeliling Kita Jika Kita Selalu Dikelilingi Oleh Kayu Kayu Basah Ini Adalah Gambaran Gambaran Orang Yang Bukan Memajukan Kita Tapi Menarik Kita Kebelakang Ini Adalah Gambaran Orang Yang Bukan Memberikan Semangat Tapi Membuat Kita Jatuh Semangat Ini Adalah Gambaran Orang Yang Membuat Kita Bukan Kedepan Tapi Kebelakang Nah Saudara Harus Anda Kenal Pasti Kayu Basah Yang Ada Di Sekeliling Anda Kalau Anda Kenal Tinggal Kayu Basah Itu Harus Tinggalkan Jika Hari Ini Saudara Engkau Ada Teman Ada Kawan Yang Selalu Menghiret Anda Dalam Kanca Dosa Kalau Ada Teman Yang Selalu Mengajak Anda Untuk Melakukan Sesuatu Yang Tidak Baik Yang Bertentangan Dengan Firman Tuhan Anda Tahu Siapa Mereka Anda Harus Kenal Pasti Karena Orang Orang Seperti Inilah Kayu Basah Seperti Inilah Yang Masa Nanti Anda Tidak Sadar Lagi Semuanya Malam Dan Sudah Terlambat Halem Dalam 2 Timotius Pasal 2 Ayat 22 Singkirkan Hala Nafsu Muda Berusaha Mengamalkan Perbenaran Iman Kasih Dan Kesejahteraan Bersama Mereka Yang Menyeru Tuhan Dengan Hati Yang Suci Nah Bagaimana Kita Dapat Mengamalkan Pembenaran Iman Kasih Dan Kesejahteraan Kita Harus Bersama Mereka Yang Menyerukan Hal Yang Sama Hal Surround Yourself With People Who Can Ignite Your Fire Surround Yourself With People Who Encourage You Who Will Find The Fire Brighter Bigger Hal Hal Yang Terakhir Bagaimana Kita Dapat Mengekalkan Semarak Api Dalam Hidup Kita Yang Kedua Adalah Investasi Ataupun Melabur Untuk Api Ini Penting Sudara Karena We Need To Feed The Fire Kita Perlu Melabur Uang Masa Dan Tenaga Untuk Menyemarakan Api Ini Lakukan Uang Untuk Membeli Buku-buku Rohani Sudara Hadirkan Dirimu Dalam Seminar Seminar Dan Conference Saya Ada Teman Yang Mengatakan Saya Tidak Perlu Menghadiri Conference Saya Boleh Baca Buku Saja Itu Sombang Namanya Di Sosial Media Sekarang Banyak Seminar Seminar Yang Kita Boleh Sertai Saya Banyak Mengikut Saya Dan Isteri Banyak Mengikut Seminar Seminar Di Youtube Di Facebook Hari Ini Sudara Sangat Diberkati Lakukan Masa Untuk Mendengar Kotbah Membaca Alkitab Memberi Masa Untuk Merenungkan Firman Tuhan Mendengar Kesaksian Kesaksian Orang Lain Inilah Yang akan Membangkitkan Semangat Kita Ini Yang akan Membangkitkan Roh Dalam Kita Sudara Setiap Kali Kita Mendengar Kesaksian Kesaksian Orang Lain Itu Akan Membakar Itu Akan Memberikan Semarang Menambahkan Api Nyalaan Api Dalam Hidup Kita Selain Laporkan Tenagaan Untuk Melayani Tuhan Dan Sesama Memberi Bantuan Kepada Orang Lain Akan Membuat Api Bersemarang Kembali Akan Membuat Anda Bersemangat Apabila Setiap Kali Anda Memberi Pertolongan Kepada Orang Lain Anda Melihat Senyuman Di Wajah Mereka Itu Akan Membuatkan Satu Semangat Yang Berkobar Di Dalam Diri Tuhan Saudara Yang Saya Kasih Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Semarangkan Api Rom Saudara Ada Tiga Hal Yang Saya Kongsikan Tadi Bagaimana Supaya Api Ini Terus Bersemangat Dalam Hidup Kita Pertama Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Yang Kedua Kita Terus Mempersembahkan Korban Yang Hidup Supaya Api Tuhan Terus Dicurahkan Untuk Membakar Selagi Ada Korban Di Atas Mesbah Selagi Tuhan Terus Memirimkan Apinya Untuk Membakar Korban Dan Yang Ketiga Kita Harus Pelihara Kita Perlu Pelihara Kita Perlu Jaga Api Itu Kita Perlu Usahakan Api Itu Kita Perlu Investasi Untuk Menyemalkan Api Itu Kita Perlu Kenal Pasti Kayu Api Yang Basah Supaya Api Kita Terus Bersemangat Untuk Kemuliaan Tuhan Hal Saudara Saudara Yang Saya Kasih Nama Tuhan Yesus Jika Hari Ini Anda Merasa Api Semangat Anda Sudah Mulai Padamu Saya Mau Berdoa Untuk Anda Bila Anda Melakukan Tiga Perkara Ini Mendirikan Mesbah Bagi Tuhan Mempersembahkan Hidup Sebagai Korban Yang Hidup Kepada Tuhan Dan Anda Memelihara Supaya Api Itu Tidak Padah Dengan Surround Yourself Dengan Mengelilingi Dengan Berkawan Dengan Orang-orang Yang Dapat Memberi Semangat Yang Dapat Memberikan Dolongan Kepada Anda Yang Menambahkan Nilai Dalam Hidup Anda Saudara Saya Sangat Pasti Tuhan Akan Menyemarkan Pada Mari Kita Berdoa Saudara Bapak Kami Bersyukur Hari Ini Karena Kami Mendengar Firman Mu Bahwa Rahasia Untuk Menyemarkan Api Roh Di Dalam Hidup Kami Lain Bukannya Tuhan Adalah Mendirikan Mesbah Membangunkan Hubungan Dengan Engkau Tuhan Yaitu Mempersembahkan Tubuh Kami Yaitu Membayar Harga Untuk Kami Mempersembahkan Korban Di Atas Mesbah Dan Kami Menjaga Semarang Api Ini Dalam Hidupan Kami Tuhan Kau Memberkati Setiap Anak Tuhan Yang Mendingan Firman Tuhan Hari Ini Hamba Berdoa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Engkau Semarangkan Api Mereka Yang Mulai Padam Haleluyah Di Dalam Nama Tuhan Saya Berdoa Supaya Hari Ini Tuhan Walaupun Mereka Sudah Mungkin Merasa Kering Mereka Sudah Mungkin Merasa Semangat Lagi Untuk Maju Hamba Berdoa Dimanapun Tempat Mereka Berada Hari Ini Tuhan Engkau Datang Kepada Mereka Waktu Mereka Mulai Melakukan Perintah Tuhan Setiap Melakukan Perintah Tuhan Tuhan Engkau Akan Habib Dalam Hidup Mereka Mengubah Hidup Mereka Supaya Hidup Mereka Tidak Sama Lagi Haleluyah Terima Kasih Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Mereka Berdoa Dan Mengucap Saudara Saya Juga Berikan Kesempatan Ini Kepada Anda Yang Belum Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Derselamat Secara Besar Mungkin Anda Sudah Menjadi Orang Kristian Anda Menganggap Dirinya Orang Kristian Bahkan Dilahirkan Dalam Keluarga Kristian Tetapi Anda Belum Ada Hubungan Pribadi Dengan Tuhan Jika Ini Merupakan Keriduan Hatimu Saudara Anda Mau Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Derselamat Bahkan Engkau Ingin Membuat Keputusan Hari Ini Untuk Menerima Dia Sebagai Tuhan Menerima Jujur Tuhan Saya Mengundang Anda Saya Menjemput Anda Untuk Berdoa Bersama Saya Hal Leluh Tuhan Yesus Saya Menyerahkan Hidup Saya Kepada Tuhan Saya Mengaku Saya Berdosa Terhadap Tuhan Dan Saya Percaya Bahwa Engkau Telah Mati Di Kayu Salib Untuk Menembus Dosa Saya Saya Percaya Engkau Telah Menampuni Saya Hari Ini Tuhan Saya Ingin Menerima Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Saya Secara Pribadi Mulai Hari Ini Tidak Ada Nama Dan Tidak Tuhan Lain Selain Daripada Tuhan Yesus Yang Menjadi Tuhan Dan Juru Selamat Saya Bahkan Menjadi Sahabat Saya Yang Sejati Pimpin Hidup Saya Hari Ini Roh Kudus Engkau Pimpin Hidup Saya Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Berdoa Dan Menurut Shabbat Shabbat Tahniah Kepada Anda Yang Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan Selamat Bahkan Yang Memberikan Hidup Kepadanya Hari Ini Sudara Sebelum Kita Mengakhiri Pada Hari Ini Saya Ingin Menyampaikan Lagu Ini Lagu Ini Merupakan Lagu Ciptaan Saya Sendiri Lebih Depan Sepuluh Tahun Yang Lalu Menyatakan Tentang Hidup Ini Adalah Persembahan Korban Berat Dua Living Sacrifice Semoga Anda Diperkat Dekat Lalu Mereka As I Come Into Your Presence With Heart Full Of Joy To Offer The Sacrifice Of Wraith As The Sweet Sun In Your In As I Enter Your Air Poins Tremble The Threat In In Grace And I Find You Re Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Oh Lord Oh Lord Oh Lord Sampai jumpa Terima Damai yang melebihi segala akal dan fikiran manusia Akan memelihara hatimu Jiwamu Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Amin 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 Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Bagi Tuhan Tuhan Yesus 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 Jangan kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Amin 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.